Intro Tertanam di dalam hati kita masing-masing Ustaz ada beberapa pertanyaan? Ya Ini kelihatannya dari mahasiswa yang sudah berbisnis Karena sudah punya uang Bagaimana cara kita bertobat Dengan utang-utang yang dulu pernah menjadi kebiasaan Tapi lupa dimana Bagaimana Ustaz? Orang yang paling tinggi IQ-nya cerdas pun Kalau udah cerita utang ini banyak juga lupa Gak tau entah kenapa memang begitu Jadi antum jangan merasa cuma antum aja Saya tidak lupa Cuma banyak jumpa dengan orang-orang lupa Dulu sebelum minjam duit Dukat kan Begitu udah dapat Macam gak kenal Ada orang mati syahid Orang mati syahid itu bebas dari empat Tidak merasakan sakaratul maut Tidak merasakan azab kubur Tidak merasakan isab Langsung masuk surga Ilat dain Kecuali utang Orang mati syahid aja kalau punya utang tertahan Apalagi mati konyol Oleh sebab itu masalah utang ini jangan macam-macam Jadi cobalah dari sekarang diingat-ingat Berapa hutang pihutang cari alamatnya Cari alamatnya Dulu Ini cari Bayar Sudah dicari ahli warisnya tidak ada Diingat-ingat Dibayar diserahkan ke masoleh ammah Kepentingan umum Di antaranya Masjid Pantiatin Pakir miskin Hitung dulu Bapak calon jamaah haji Sebanyak apapun ibadah kalian di tanah suci Kalau hutang tidak kalian bayar Kalian akan dituntut di hadapan Allah Menangis calon jamaah haji Datang jumpa saya empat mata Mohon maha pak ustad Saya malu di depan orang banyak Hutang bapak apa? Bapak kan orang kaya Memang saya kaya pak Tapi saya cari orangnya Belum ketemu pak ustad Hutang bapak apa? Dulu makan bakwan tiga bayar satu Hati-hati ini mahasiswa Bukan kalian Kami dulu Nah hitunglah bayar Oleh sebab itu Maka cari bayar Kalau tidak ketemu Maka dihitung Equivalen berapa itu Lalu kemudian diserahkan ke masoleh ammah Kepentingan umum untuk umat Serahkan ke masjid Assalamualaikum Pak Ketua Masjid Ini ada uang Uang apa ini? Terima aja lah pak Yang tanya-tanya Jadi gak perlu Jadi gak perlu akat Saya bayarkan akat utang Mbak Wan selama tiga tahun SMP Tunai Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hehehehe Ustaz yang ganteng Hehehe Bagaimana pendapat Ustaz Tentang Islamization of Knowledge Bukankah semua ilmu Sayan itu dari Allah SWT Jadi ilmu apapun itu Islam Tergantung orangnya Alhamdulillah Syukran Naik sepeda itu bisa gak dibedakan Naik sepeda itu ilmu kan Ilmu belajar naik sepeda Lalu kemudian bisa gak dibagi Ini naik sepeda Islam Ini naik sepeda konvensional Ilmu kan Ilmu cara naik sepeda Naiknya dari kanan Nanti kalau jatuh Sebelum jatuh Na'uzubillah Setelah jatuh La'awla wa la'quata illa billah Letaknya dimana Mengeksplorasi ayat-ayat Al-Quran Hadis-hadis Ada ayat Kauniyah Ada ayat Alam semesta Itu semua disebut ayat oleh Allah SWT Inna fi khalkis samawati wal ardi Waktila fil layli wa nahari La'ayat Bagaimana menggali Mengeksplorasi Ekonomi Dari Al-Quran Dari si roh nabi Ada mahasiswa Pasca Sarjana Ngontak saya Mau nanya Masalah Andragogi Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Tesis S2 saya Tentang Andragogi Kata dia Mohon maaf Saya Andragogi ini Bukan bidang saya Saya taunya Andra and the backbone Dia mau ngajak ketemuan Karena mahasiswa ini perempuan Mahasiswi Jadi saya gak berani ketemu di rumah makan Ketemunya di masjid Nanti kalau ketemu di rumah makan Dia putuh kan bahaya Akhirnya ketemu di masjid Kata dia Andragogi ini apa Saya tanya Andragogi ini Belajar setelah dewasa Ustaz Terus Saya sudah cari hadisnya Gak ketemu Kata dia Dia sudah cari hadis Soi bukhari Soi muslim Gak ketemu Belajar setelah dewasa Lalu saya tanya Khadijah beda umur Dengan nabi Berapa tahun Waktu nabi umur 25 Khadijah umur 40 40 dengan 25 Berarti perbedaan umur 15 Waktu nabi dapat wahyu Umur 40 Berapakah umur Khadijah 55 Berarti dia belajar Islam Umur berapa 55 Belajar Islam setelah umur 55 Itu apa namanya Andragogi Ketika saya tanya gitu Berapa umur Khadijah Belajar Islam 55 Ustaz 55 itu anak-anak Apa dewasa Dewasa Apa itu namanya Jadi yang namanya Ilmu-ilmu itu Bukan tertulis Secara Tekstual Dia maunya Yang ada di kepala dia Dibukanya Sohi bukhari Andragogi Adalah Itu anak TK Paham Bagaimana Menggali ilmu Yang tersirat Dari ayat Dari hadis Dari sirah Maka ulama itu Disebut dengan Faqih Bukan alim Faqih Makanya doa Nabi Untuk Abdullah bin Abbas Allahumma Faqih Hu Fiddin Nabi tak mengatakan Allahumma Alimhu Nabi mengatakan Allahumma Faqih Hu Fiddin Faqih dia Dalam ilmunya Bisa menggali Yang tersirat Dibalik ayat Maka muncullah Ekonom-ekonom Yang menemukan Solusi umat Dari ayat Ayatnya sama Dibaca oleh Khori Internasional Muammar Z.A. Kiai Haji Dibaca oleh Abdul Somad Ayat sama Tapi ada temuan Yang berbeda Ketika dibaca oleh Seorang ekonom Dari Tazkiyah Insyaallah Wallah Alhamdulillah Masih ada Ustaz Banyak Assalamualaikum Ustaz Saya ingin bertanya Ini mahasiswa Keliatannya Apabila Sudah ada Jodoh Apabila Sudah ada Jodoh Yang ingin Segera Menikahi Saya Dan Menikahnya Di tahun Ini Tetapi Keluarga Besar Saya Menyuruh Nikah Tahun Depan Apa yang Harus saya Lakukan Lebih baik Mendengarkan Keluarga Besar Atau Segera Menikah Nari Maksudnya Demikian Apa hubungan Jodoh Sama Ekonomi Karena Jodoh Terkendala Disebabkan Oleh Ekonomi Banyak Yang Aku Jadi Ekonomi Ini Menggantung Kepada Segala Aspek Ibadah Menjadi Khusuk Karena Ekonomi Ceramah Menjadi Khusuk Kenapa Saya Ceramah Di Tazkiah Ini Khusuk Ekonominya Bagus AC Kencang Kok Di tempat Lain Bekipas Aja Ekonomi Islam Adalah Di Sini Masya Allah Di Sudut Sudut Ada AC Hebat Hebatnya AC Nggak Kelihatan Karena Dimasukkan Kedalam Dinding Biasa Kenapa Acara Ini Bisa Diliput Di Seluruh Dunia Bisa Melihat Karena Ekonominya Mapan Kameranya Besar Besar Di tempat Lain Saya Ceramah Sini Nggak Ada Kamera Walaupun Nggak Semuanya Hidup Artinya Ekonomi Ini Coba Tengok Hadisnya Siapa Di Antara Kamu Yang Ba'ah Apa Kata Syarah Syarah Syarih Penjelas Hadis Al Ba'ata Al Kudratu Mampu Mampu Secara Apa Mampu Secara Keilmuan Mampu Secara Finansial Siapa Di Antara Kamu Yang Sudah Mampu Menikah Karena Menikah Itu Menundukkan Pandangan Menjaga Kemaluan Siapa Yang Tak Sanggup Banyak Banyak Puasa Jadi Adik-adik Mahasiswa Yang Belum Mampu Menikah Akulian Puasa Kalau Puasa Kalian Naksu Ada Tenaga Tak Ada Lepas Jadi Lawan Mau Mati Bro Itu Ada Mahasiswi Cantik Aku Sudah Tidak Lihat Lepas Nantilah Habis Buka Baru Kita Cari Nah Oleh Sebab Itu Kalau Ekonomi Sekarang Ekonomi Sudah Mapan Kira-kira Mana Yang Didulukan Pak Ustadz Apakah Saya Menikah Tahun Ini Atau Dengan Keluarga Balik Kepada Al-Quran Apa Kata Allah Orang Beriman Itu Memutuskan Berdasarkan Surah Datang Ke Ayah Datang Ke Ibu Papa Papa Jangan Panggil Papa Kita Makan Sambal Terasi Ayah Saya Ada Rencana Nikah Sekarang Kau Sudah Punya Kemapanan Ekonomi Sudah Mampu Insya Allah Tahun Depan Mobil Belum Ada Nanti Cucuku Naik Motor Batuk Nah Ini Apa Kata Allah Kalau Calon Mantumu Itu Fukara Miskin Yurnihim Allah Yang Akan Membuat Dia Kaya Nanti Datang Ke Dia Kamu Minang Anak Saya Iya Iya Pak Datang Aja Naik Grab Bacakan Lah Itu Ingat Ingat Yang Saya Sampaikan Tadi Iyakunu Bukhara Yurnihim Allah Kalau Yang Datang Ini Miskin Allah Akan Mengkayakan Dia Pulang 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 Yang Nyampaikan Itu Jangan Mulut Kamu Pinjam Mulut Orang Lain Yang Kira-kira Ngomongnya Didengar Sama Orang Tua Datangi Ibu Rektor Datangi Doktor Safi Antonio Mereka Yang Ngomong Jangan Betang-betang Kamu Udah Naji Pulang Kamu Yang Menceramai Orang Tua Ayah Sini Mama Sini Assalamualaikum Begitu Musawarah Jangan Nikah Diam-diam Nanti Sudah Punya Anak Baru Kalian Pulang Kampung Orang Tua Tak Tahan Darah Tinggi Ulang Kalian Bukan Bawa Ijazah Bawa Menantu Sama Anak Mati Dia Musawarah Baik-baik Sampai Menjadi Penyesalan Bagus Kalau Mahasiswa Mahasiswi Mapan Menikah Dua-dua Tercapai Insyaallah Mudah-mudahan Semuanya Disegerakan Allah Menikah Amin Yang bilang Amin Yang belum Nikah Aja Wallah Waalaikumsalam Ustaz Ini ada lagi Ustaz Saya Mahasiswi Semester Lima Cita-cita Saya Meninggal Husnul Khatimah Subhanallah Tetapi Hobi Saya Berbuat Masyiat Enggak Linir Ingin Mati Tapi Masyiat Jujur Jujur Saya Selalu Menyadari Perbuatan Saya Perbuatan Yang Salah Bahkan Saya Sering Menangisinya Tolong Beri Sana Sehat Amalan Apa Yang Bisa Menjauhkan Saya Dari Perbuatan Masyiat Itu Saya Sudah Bosan Menangis Atas Dosa-dosa Saya Berdosa Itu Semua Orang Tahu Tapi Penyebab Apa Membuat Engkau Berdosa Engkau Mesti Tahu Dosa Apa Engkau Lakukan Dan Mengapa Engkau Berdosa Mesti Tahu Sehingga Mudah Kita Mencarikan Obatnya Itulah Gunanya Kita Diperiksa Dulu Sama Dokter Di USG Eh USG Amil Disken Supaya Dipastikan Apakah Dia Usus Buntu Atau Cancer Supaya Jelas Maka Jangan Sampai Salah Obat Salah Obat Nanti Jadi Penyakit Racun Oleh Sebab Itu Maka Diketahui Penyakit Ini Pertanyaannya Umum Maka Saya Jawab Secara Umum Pak Ustaz Saya Bergelimang Dosa Dosa Apa Penyebabnya Apa Dosa Saya Ini Karena Sebabnya Ini Cepat Atasi Dosa Ini Penyebabnya Ini Obatnya Ini Atasi Ini Anak Secara Umum Biasanya Dosa Hinggap Kalau Kita Selalu Sering Sendirian Maka Jangan Jangan Sendirian Harus Berjamaah Buat Komunitas Saya Senang Anak-anak Muda Ini Punya Komunitas Komunitas Saya Banyak Jumpa Komunitas Kamu Dari Komunitas Mana Saya Dari Komunitas Jombloan Visabilillah Pak Ustaz Mantap Kamu Komunitas Mana Saya Komunitas Petato Tawad Pak Ustaz Mana Tato Enggak Kelihatan Ini Ada Satu Titik Kamu Komunitas Mana Saya Dari Komunitas Subuhan Berjamaah Pak Ustaz Bagus Jadi Yang Pertama Jangan Sendirian Jangan Sendiri Sekarang Ini Komunitas Tazkiah Nanti Pulang Ke Kos-Kosan Mulai Setan Mendekat Maka Di Komunitas Kos-Kosan Juga Cari Komunitas Kos-Kosan Yang Islami Saya Dapat Berita Katanya Di Sekitar Bogor Tazkiah Punya Tempat Tinggal Yang Islami Betul Terjaga Dia Nanti Di Grup Juga Di Grup Itu Juga Ada Grup Grup Yang Menjaga Kita Kalau Berada Di Grup Yang Buat Maksiat Keluar Kamu Coba Lihat Grup 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 Homo Ngapai Kau Di Dalam Saya Mau Mendakwahi Mereka Astagfirullah Kau Enggak Kuat Bro Sebelum Tentu Kuat Nanti Kalau Sudah Kuat Baru Jadi Kalau Ada Grup Yang Kira Kira Menyelamatkan Kita Jadi Yang Pertama Menyelamatkan Diri Ini Adalah Pertama Tawbat Nasuhah Mandi Tawbat Setelah Itu Berjamaah Buat Komunitas Setelah Itu Istiqah Istiqah Makanya Nanti Buat Komunitas Ada Datanya Kartunya Fotonya Nomor Handphonenya Kalau Enggak Datang Ditanya Nanti Enggak Datang Kenapa Enggak Datang Ada Ketuanya Ada Jadi InsyaAllah Terjaga Dia Pertama Tawbat Yang Kedua Komunitas Yang Ketiga Istiqah Maka InsyaAllah Kalau Tiga Ini Dijaga Selamat Kita Mudah-mudahan Yang Mau Betawbat Tawbat Segera Tawbat Sebelum Malaikal Maut Datang Ingat Malaikal Maut Datang Tidak Pernah Melihat Akte Kelahiran Jangan Jangan Kalian Pikir Karena Semester Lima Malaikat Masih Lama Semester Dua Banyak Yang Gul Wallahu'alam Alhamdulillah Alhamdulillah Kita lanjut Ustaz Masih ada Waktu Bismillah Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya Mau Nanya Kan Waktu Sholat Jumat Tidak Boleh Berbicara Gimana Hukumnya Dengan Menjawab Sholawat Atas Nabi Terima Kasih Iza Sa'idal Khotib Alal Mimbar Kalau Khotib Sudah Naik Ke Atas Mimbar Maka Janganlah Satu Di Antara Kamu Berkata Kata Kalau Kau Katakan Kepada Orang Di Sebelah Mu Maka Kau Sudah Melakukan Perbuatan Laga Siapa Yang Melakukan Perbuatan Laga Maka Tiada Jumat Lah Baginya Diam Tiada Jumat Baginya Adapun Khotib Mengatakan Marilah Kita Berselawan Kepada Nabi Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Apakah Allah Tidak Karena Dia Sedang Berdoa Kepada Allah Memohonkan Salawan Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Seandainya Berdiri Salah Satu Dari Jamaah Itu Jamaah Salat Jumat Berdiri Lalu Dia Ngomong Ke Khotib Pak Khotib Cepetan Dikit Dong Niki Kelas Ditas Dia Sudah Mau Masuk Apakah Batal Khotibah Tidak Mana Dalilnya Karena Nabi Pernah Khotibah Tiba-tiba Datang Orang Arab Badui Ke Pintu Masjid Nabawi Apa Kata Dia Ya 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 Muhammad Hala Kampung Kami Sudah Hancur Tanam Tanaman Mati Kering Kerontang Ontah Ontah Mati Tidak Minum Tolong Berdoa Kepada Allah Apakah Nabi Waktu itu Ngomong Batal Nabi Angkat Tangan Nabi Angkat Tangan Apa Kata Nabi Itulah Yang Disebut Dengan Istisqah Dalam Khutbah Nabi 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 Semua Doa Minta Seperti Turun Hujan Selesai Solat Jumat Pulang Sahabat Basah Halaman Masjid Nabawi Begitulah Hebatnya Doa Nabi Jadi Yang Membatalkan Itu Kalau Berkata-kata Sesama Jamaah Ada pun Jamaah Berdoa Jamaah Ngomong Ke Khotib Atau Sebaliknya Khotibnya Ngomong Ke Apakah Batal Khutbah Tidak Nabi Sudah Khutbah Tiba-tiba Ada Seorang Laki-laki Datang Langsung Duduk Apa Kata Nabi Berdiri Berdiri Nabi Suruh Dia Solat Dua Rakaan Andai Saya Sedang Khutbah Tiba-tiba Datang Seorang Laki-laki Duduk Saya Suruh Dia Berdiri 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 Solat Makanya Kalau Adik-adik Terlambat Jangan Langsung Duduk Solat Dua Rakaan Tapi Janganlah Solatnya Di depan Khutib Ini Sudah Terlambat Ligilah Ke pinggir-pinggir Sana Ini Sudah Terlambat Di depan Khutib Allah Pake Maju Kaos Tulis Ini Emang Masalah Buat Allah 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 Bersanya Tiga Lagi Boleh Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustad Teman saya Mengamanahkan Pertanyaan Teman saya Pernah Berzina Tapi Tidak Sampai Hamil Dan Dia Kini Telah Bertobat Yang Ingin Teman saya Tanyakan Apakah Yang Harus Dilakukan Menjemunyikan Air Itu Atau Bersturan Kepada Keluarga Terima Kasih Dia Lagi-lagi Perempuan Tulisannya Ini temannya Kalau Laki-laki Berzina Abis itu Dia nikah Istrinya kan Tidak tahu Tidak tahu Karena Tidak ada Labelnya Beda Sama Perempuan Kalau Dia berzina Abis itu Dia nikah Suaminya Tau Dalam Kitab Fikih Dikatakan Dikutip oleh Sayyid Sabik Dalam Fikih Sunnah Lihat Fikih Sunnah Inishtarata Bikran Kalau Seorang Laki-laki Menikah Mensyaratkan Istrinya Musti Bikran What the meaning Of Bikran Virgin Inishtarata Bikran Kalau Laki-laki Mensyaratkan Istrinya Harus Bikran Virgin Fabanan Faiban Ternyata Setelah Nikah Tidak Virgin Falahul Fasuh Maka Laki-laki Itu Punya Hak Untuk Fasah Fasah Artinya Pembatalan Pernikahan Makanya Tertulis Di botol Do not Accept If cell Is broken Makanya Saya Tanya Tadi Yang Tanya Laki-laki Apa Perempuan Kalau Laki-laki Dia Tobat Tobat Nasuhah Selesai Jangan Kau Ceritakan Sama Dia Ada Sesuatu Yang Mau Ceritakan Apa Bang Kau Bukan Yang Pertama Tapi Kalau Perempuan Kau Harus Cerita Karena Kalau Tidak Nanti Ini Bahaya Cuman Menyanyanya Jangan Langsung Pancing-pancing Dia Mas Ya Apa Sih Arti Keperawanan Bagimu Terus Dia Bilang Alah Tidak Aku Pun Tidak Perjaga Apa Jadi Hati-hati Kalau Memang Dia Siap Menerima Lanjutkan Tapi Kalau Tidak Itu Nanti Bisa Menjadi Fasah Apa Namanya Fasah Fasah Itu Artinya Pembatalan Pernikahan Karena Laki-laki Punya Hak Ini Hati-hati Perempuan Mudah-mudahan Allah Menjaga Kehormatan Anak-anak Amin Ustaz Dua lagi Bagaimana Jika Perekonomian Di Dunia Berbasis Islam Akan Seperti Apa Perekonomian Itu Apakah Masih Ada Kemiskinan Apakah Masih Akan Terjadi Inflasi Kita Bicara Tentang Ekonomi Di Alam Goib Atau Alam Nyata Saya Tanya Sekali Lagi Bicara Ekonomi Islam Ini Bicara Teori Di Alam Kertas Makalah Seminar Lokakarya Atau Pernah Nyata Di Tengah Jadi Khalifah Dan Dia Menantang Siapa Yang Bisa Berjalan Kaki Dari Son A Kedarul Bayabok Son A Yaman Sekarang Kita Hitung Yaman Naik Yaman Saudi Arabia Naik Ke atas Suria Yordania Palestina Naik Ke atas Lagi Mesir Tunisia Aljazair Maroko Sembilan Negara Siapa Yang Sanggup Jalan Kaki Sembilan Negara Mencari Pakir Miskin Bawa Kesini Kata Umar Bin Abdul Aziz Abad Kedua Islam Tidak Ada Pakir Miskin Kalau Ekonomi Islam Diterapkan Jadi Kita Bukan Cerita Masalah Makalah Seminar Kita Bicara Tentang Pernah Wujud Ada Di Alam Nyata Bukti Real Fakta Bukan Fiktif Jadi Orang Islam Cerita Ekonomi Ini Bukan Dongeng Bukan Cerita Tentang Masalah Nah Ini Mesti Dibujudkan Kepada Umat Islam Lalu Kemudian Kenapa Dalam Fikih Itu Coba Baca Kitab Taksir Di Abad Abad Keempat Abad Abad Kelima Abad Abad Keenam Mereka Cerita Tentang Anjing Ashabul Kahfi Warnanya Apa Apakah Anjing Herder Apa Anjing Bulldog Mereka Cerita Tentang Perahunya Nabi Nuh Sebesar Apa Kayunya Dari Kayu Apa Mendarat Dimana Lalu Kemudian Orang Zaman Sekarang Baca Itu Apa Ini Ngapain Dikaji Anjing Ashabul Kahfi Ngapain Dikaji Justru Kalau Dilihat Dari Sisi Lain Begitulah Hebatnya Ekonomi Zaman Itu Sampai Mereka Memikirkan Sesuatu Yang Berlebihan Karena Memang Makan Cukup Kehidupan Luar Biasa Ekonominya Mapan Sampai Mereka Berpikir Tentang Sesuatu Yang Tak Terpikirkan Oleh Manusia Sekarang Kenapa Orang Tidak Produktif Gimana Mau produktif Ekonomi Morak Maret Tunggang Langgang Lintang Pukang Jadi Kalau Dibaca Abad Abad Pertengahan Abad Keempat Abad Kelima Abad Keenam Kenapa Taksir Taksir Pikih Pikih Itu Mengkaji Dengan Kajian Luar Biasa Bahkan Indonesia Kalau Adik-adik Nanti Baca Pikih Ketika Islam Sedang Jaya-jayanya Di Kalimantan Ada Kitab Pikih Namanya Sabilal Muhtadin Ditulis Oleh Namanya Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari Dikaji Tentang Masalah Sesuatu Yang Tak terpikirkan Oleh manusia Sakitkan Mafannya Ekonomi Mereka Saat itu Andai Ada Seorang Pergi Ke Hutan Bisa Konsen Masih bisa Andai Ada Orang Pergi Ke Hutan Sampai Di hutan Turun Hujan Grimis Maka Dia pun Masuk Kedalam Gua Berteduh Di dalam Gua Setelah Berteduh Dalam Gua Hujan Pun Redah Lalu Dia keluar Dari Dalam Gua Melanjutkan Perjalanan Ternyata Gua Tempat Dia Berteduh Tadi Rupanya Maaf 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 Kemaluan Raksasa Apakah Dia wajib Mandi Junub Orang Sekarang Kalau Baca Itu Ngapain Dikaji Masalah Ini Kan Tidak Penting Memang Betul Tapi Cari Sisi Lain Begitulah Mereka Berpikir Sakingkan Sudah Mapannya Ekonomi Tidak Ada lagi Pakir Miskin Orang Kaya Raya Sampai Orang Berpikir Pun Kelas VVIP Jadi Banyak Orang Ada Ini Kitab-kitab Klasik Ini Terlalu Besar Masalah Kenapa Kitab Itu Sampai Satu Meter Panjanya Tafsir Al-Kabir Yang Ditulis Oleh Imam Fakhruddin Al-Razi 606 Semeter Panjangnya Kitab-kitab Biki Itu Ditulis Raudatul Talibin Wa Umdatul Muftin Dalam Sarah Hadis Pula Fattul Bari Sarah Sahih Al-Bukhari Sampai Dikaji Masalah Wow Masalah Fa Masalah Wa Untuk Apa Dikaji Ini Sakinkan Makmurnya Hidup Mereka Tak ada Lagi Dikaji Masalah Kemiskinan Kenapa Penulis Penulis Sekarang Tidak Produktif Salah Satu Sebabnya Adalah Masalah Ekonomi Saya Hanya Ingin Bercerita Bahwa Umat Islam Kalau Cerita Ekonomi Islam Bukan Cerita Teori Tapi Pernah Jaya Dia Ingin Mengulang Kejayaan Itu Dan Kalau Islam Jaya Semua Akan Mendapatkan Rahmat Wa ma'arsal Naka Ila Rahmatan Bil Allah Bukan